Intro Perhelatan MotoGP meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan para pembalap dan media MotoGP MotoGP menyebut fan yang joga-joga di tribun hingga membuat Fabio Quartararo tertawa terbahak-bahak adalah bintang pada MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu 20 Maret Secara khusus, MotoGP menyebut penonton yang joget-joget itu adalah bintang di MotoGP Mandalika 2022 Akun Instagram resmi MotoGP pun mengunggah aksi penonton yang berjoget tersebut Tarian yang menghibur Fabio Quartararo dan ribuan penonton lainnya Orang ini jadi bintang di hari Minggu di GP Indonesia Tulis MotoGP saat mengunggah video aksi penonton joget yang buat Quartararo tertawa di akun Instagram resminya Senin 21 Maret malam Pawang hujan sirkuit Mandalika Rara Istiani Wulandari juga dipuji akun MotoGP atas aksinya melakukan ritual menangkal hujan Rara sebagai pawang hujan Mandalika turut menjadi sorotan utama di Pertamina Grand Prix of Indonesia Nama resmi MotoGP Mandalika selain para pembalap yang bertanding Dalam unggahannya di Instagram pada hari balapan berlangsung akun resmi MotoGP mengunggah foto ritual yang dilakukan Rara untuk menangkal hujan Terima kasih telah memberhentikan hujan Hashtag IndonesianJP Tulisnya sambil menambahkan stiker bendera Indonesia Para pembalap pun juga telah berpamitan kepada masyarakat Indonesia setelah balapan usai Salah satunya yaitu Raul Fernandez Pembalap KTM tersebut mengucapkan terima kasih dan berharap segera kembali ke Indonesia Juara kedua MotoGP Mandalika Fabio Huartararo merupakan pembalap yang mungkin sulit melupakan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika Dia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan fans dari Indonesia Sebelum pulang ke negara asalnya Huartararo juga sempat menraktir anak-anak kecil es krim di sebuah warung Dengan ramah Huartararo menyiapkan anak-anak kecil tersebut dan kemudian membelikan es krim Johan Zerko pembalap peramai krasing mengunggah video perasaan bahagianya bisa balapan di Indonesia Berkat helm khusus yang bertema Mandalika Zerko mendapatkan podium ketiga Sambil mencium helm tersebut Zerko mengucapkan selamat Kemudian dia juga mengucapkan perpisahan untuk lombok Kesan-kesan menarik juga ditampilkan media asing saat meliput MotoGP di sirkuit Mandalika Beberapa media asing juga berfoto menggunakan topi petani sambil meliput MotoGP di sirkuit Mandalika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.